hai guys welcome back to my mother again my life as college life thingy so hari ini aku bakalan seperti biasa kuliah dan pertama-tama pagi-pagi kita cuci muka dulu hari ini kayak kuliah aku bakal ada kelas dan nanti aku bakalan lakukan hal-hal lain so keep on watching and happy watching hope you enjoy I don't usually cry at all but why was it always close ranging from a movie scene to made a people in my dreams the last time if I recall was a feeling of being alone I don't know where I'm going isn't far but in case I go no need to mess your eyes gotta take it home guys welcome back to my channel jadi hari ini adalah hari Selasa dan sekarang udah jam 7.30 which is sekitar setengah jam lagi aku bakal mulai kuliah pertama maksudnya kayak yang pertama hari ini so hari itu ada dua mata kuliah guys jadi pertama ada hukum adat terus habis itu ada hukum kesehatan nah rencana hari ini juga aku lumayan bakal ada kegiatan gitu jadi setelah kuliah nanti rencananya aku mau self-foto studio di kelapa gading sebagai kayak nggak tahu juga sih buat apa cuman kayak aku tuh kayak nggak punya foto formal gitu so I decided myself untuk self-foto studio aja daripada studio yang kayak di fotoin orang gitu oke jadi sekarang karena setengah jam lagi mungkin aku mau sarapan dulu dan siap-siapin my laptop dan iPad aku untuk good news nyata-nyata dan lain-lain so keep on watching guys kalian kebac incesan aw ha saat Tidak seperti ini. Oke, setelah makan Ini udah sekitar jam 8 lewat Aku langsung join kelasnya Dan langsung buka GoodNotes di iPad aku Untuk nyatet-nyatet Kelas aku pagi hari ini Nah, pagi hari ini kita tuh ngebahas tentang Pengertian hukum adat gitu So ya, aku kelas asas hukum adat ini Sekitar 2,5 jam Sampai jam 11 Nah, waktu jam 11 Ini aku langsung lanjut kelas kedua Yaitu kelas hukum kesehatan Ini ceritakan aku hari ini Dari sekarang sedikit lagi kayak Hai guys, jadi sekarang aku udah selesai Kuliahnya Dan sekarang tuh aku mau siapin baju Jadi ini baju yang mau aku pake Untuk nanti photoshoot Dari photo studio gitu Kayak dia dress gitu Cuman ada celananya juga Dan aku tuh nanti mau bawa baju ganti Tapi aku kayak masih belum tau Mau baju ini Atau baju yang mana Karena titikannya banyak Dan aku belum decide Jadi aku kayaknya Mau setrikain beberapa baju aja Supaya nanti tinggal dibawa Kalo misalnya aku udah tau Mau bawa yang mana Other than that Aku juga bakalan bawa Di salah satu kemeja aku Yang ada disini Untuk nanti foto formal gitu Foto pake baju yang berkerah Cuman sekarang aku mau Nyetrikain dulu baju kaos aku Yang buat baju ganti nanti Star photoshoot Oke jadi pertama-tama Kita nyalain dulu pastinya Si setrikaannya Terus aku mau setrikain Beberapa baju aku Nah ini pertama Aku menyetrikain bajuku Yang warna cream ini nih guys Enak banget tau Setrikaannya kayak licin gitu Nah kedua Aku mau nyetrikain bajuku Yang warna merah ini Terus Bajuku yang warna pink By the way guys Terikainya aku pake ini Dari brand Miyako Itu nih Eh ini seribusnya Nah serikainya ini Dia alasnya dari ceramik guys Jadi bakal lebih tahan gores Dan licin waktu nyuci Dari double rubber Jadi kemarin Setrikaannya apa Lalu Ini kabelnya Nah keren ya Kabelnya Ini gak rusak Ini yang penting Setrika ini 35 tahun Buat kabel dan kemarin Keren banget ya Oh iya Sesuai sama yang ada Di manual booksnya Setrika ini Kenakan daya 300 meter di log ya guys Dan pasti produk ini juga Sudah memenuhi Standar SMI Dan merupakan produk Buatan Indonesia loh Maga banget gak sih Udah gitu dia Fiturnya banyak banget Dan bisa aman Untuk semua jenis pakaian So kalau kalian mau samaan Langsung aja Check linknya di description box Lalu ya Oke setelah aku udah setrikain Sama baju aku Sekarang disini Aku mau makan siang dulu Ini ada Tadi kita beli padang gitu Jadi ada ayam pop Ada perkedel Terus ini ada Apa ya Aku juga gak tau Apa namanya Pokoknya sayur-sayur Dan lauk-lauk Nasi padang lainnya Jadi kita makan siang dulu Abis itu aku mau ganti baju Ke baju yang mau aku pake nanti Ini dia Aku udah siap Udah bawa beberapa baju ganti Dan bawa dua baju Untuk dua kali foto Ini dia Aku bawa sepatu juga Sepatu heels Untuk foto Terus bawa baju ke meja Nah ini kita udah sampe Dan kita udah sampe di seori Nah seorinya ini Di lantai tiga Jadi kita langsung aja Naik ke lantai paling atas Dan tinggal ke kiri deh Terus ini udah nyampe Tinggal kita masuk ke dalem By the way Buat kalian yang mau self-foto studio juga Ini aku share juga ya Sekalian harga-harga Pricelist dari Kalau kalian mau Foto-foto disini Nah ini tuh kita kayak dikasih remote gitu Untuk Ngejepret fotonya Dan ini di timer 15 menit gitu guys Jadi ini aku duluan Dan yang pegangin remote-nya tuh Kakak aku aja Jadi kayak dijepretin gitu sih Dan ini tuh kayak tertutup gitu kan Jadi bener-bener kerasa private aja Dan gak usah malu-malu gitu Buat bergaya gitu guys Nah ini gantian Aku yang ngeklikin remote-nya Buat kakak aku Satu Dua Tiga Coba duduk nih Nah setelah udah 15 menit Ini kita tinggal pilih-pilih aja Foto yang mau kita print gitu Tapi aku juga add on 85 ribu Itu untuk dapetin soft copy-nya semua ke email Dan udah deh ini kita disesai Ini kota kita udah jadi Wow Cantik banget nih Cantik banget Oke setelah udah dari self-foto studio Kita ini makan sore ya guys Emang kita tuh hobi banget nak makan ya Ini karena tadi ayah lapar gitu Kita makan di mie Jogja gitu Ayam penyet ini di Rawamangun So ya setelah itu baru deh Kita tepik balik ke rumah Tapi sebelum ke rumah Ternyata ibu aku mau belanja Jadi kita mari puter balik lagi nih Ke GS supermarket Untuk belanja weekly shopping aja sih sebenernya Dan ada beberapa juga yang dititipin adik aku So aku mau beliin kayak keju mozzarella Terus abis itu yoghurt-yoghurt juga Terus lanjut disini kita mau beli apa ya Aku juga lupa sih nih Kita mau beli apa Beli jajanan aja buat stok di rumah Dan gak pernah lupa Kita pasti beli ngestok mie guys Oke Terus abis itu balik lagi ke section snacks Ya gak bakal cukup cuman sekali ke section ini Terus itu beli coklat juga My favorite Ini dairy milk yang Oreo Terus beli frozen food juga Untuk stok Beli smoked beef Sosis Nugget Dan lain-lain Sekarang aku mau beli ice cream Cari ice cream Up Yoga Nangin Rules Gue Baru 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 oke selalu dibelanja kita langsung bayar dan habis itu kita balik ke rumah dan langsung bersih-bersih oke lanjut ini waktu malamnya aku mau masak kayak beef roll gitu yang biasanya ada di sushi tegas yang aku suka banget jadi ini pertama aku mau keluarin dulu daging slice yang tadi udah dibeli waktu belanja terus juga jamur enoki yang tadi udah aku beli karena si dagingnya ini beku ya jadi kita udah kita cairin dulu terus habis itu sambil nunggu aku mau makan ice cream yang tadi aku beli ini tapi yang oreo bukan yang silver queen sambil tunggu si ininya mencair aku sambil ngerjain tugas dulu karena kebetulan lagi ada tugas setelah udah hampir setengah jam gitu ini kayak dagingnya udah selesai gitu maksudnya udah mencair jadi disini aku mau coba masak aku mau coba bikin ini pertama kali sih ya guys sebenernya jadi yang kalian butuhin tuh sebenernya jadi ini semua bahan yang akan perluin ada daging slice atau short plate atau kayak daging apa aja pokoknya yang udah ditipis-tipis gini terus habis itu ada soseryaki dan jamur enoki oke jadi pertama-tama kita gunting dulu nih si jamurnya terus habis itu dipotong dibagi jadi setengah atau jadi dua setelah itu jamurnya kita cuci ya guys jangan lupa dicuci dulu terus habis itu ditaruh aja di wadah lain terus habis itu ambil secukupnya jamurnya terus habis itu kalian tinggal di roll aja nih ke dagingnya ini udah jadi sih sebenernya kayak gini dan ini aku bikin dulu beberapa untuk biar nanti sekalian gitu ya goreng oke karena ini aku pertama kali jadi aku mau coba dulu tiga dan nanti dipakein soseryaki mari kita coba nah ini dia pannya mau kepanasin dulunya yang pan anti lengket gitu ya guys dan kalian tuh sebenernya gak usah pake minyak gak apa-apa saran aku kalo kalian punya minyak pun pake minyak yang spray aja tapi kalo gak pake juga gak apa-apa banget karena ini dari dagingnya tuh udah berminyak gitu ini aku masak empat eh lima terus abis itu kita masukin soseryaki terus udah deh masak aja sampe mateng dan sampe enokinya tuh layu gitu angen banget gak sih kalian dengan konten aku masak-masak karena dari kemarin itu aku jarang banget ada masak-masak kayak keseringan gofood aja tapi sekarang aku lagi mood nih buat masak-masak lagi so ya kalian bisa cobain resepnya ya ini tuh dimasak aja sampe kayak warna dagingnya udah berubah dan kayak yang tadi aku bilang si jamurnya tuh udah layu baru deh kita angkat nah ini tuh by the way jadinya tuh oily banget karena kayak tadi aku bilang dari dagingnya tuh sebenernya udah ada lemaknya gitu kalian udah ada minyaknya jadi aku saranin kalian gak usah pake minyak lagi kalau misalnya kalian pake daging yang ada lemaknya aku juga lupa tadi oke karena ini first try aku jadi kayak masih gak tau gitu rasanya kayak gimana so mari kita coba nih guys keliatannya sih enak ya ini dia first try aku mari kita coba enak atau enggak kita ala-ala jepang aku mau coba pake sumpit makannya cuman ini berminyak banget guys jadi mendingan kalian mau coba pake minyak oke semuanya overall sebenernya enak banget guys tapi kalau misalnya menurut aku sih kalau jamurnya dikurangin atau jamurnya lebih sedikit tuh emang lebih enak karena jadinya gak enak dan kayak lebih nyaman aja gitu makannya oke space video sampe disini aja ya guys ini aku udah ngestock gitu buat aku dinginin aku masukin ke pokas jadi nanti kalau mau makan tinggal kita masak aja gitu oke video sampe disini aja ya guys i really hope you guys like it and i really hope you guys enjoy semoga kalian suka dengan videonya and i'll see you guys on my next video bye bye sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!